Kembali lagi di Sokrin Update. PSM Makassar deal dengan pemain asing kolega Yuran Fernandez di Liga 1, bocoran jajaran Sadikin Aksa. Beberapa pemain dalam tahap negosiasi, bahkan sudah ada yang telah menemui kata sepakat, namun, ia tak menyebut sosok pemain tersebut dan jumlah pemain telah deal dengan PSM Makassar. Untuk saat ini memang sudah ada yang fix dan ada juga beberapa yang masih tahap negosiasi. Kalau detailnya belum bisa saya sebut dulu, ungkapnya saat dihubungi melalui WhatsApp. Pria akrab di Sapa Sule ini menyebut, dari pemain yang telah deal bergabung di PSM Makassar sudah ada pemain asing, namun, pihaknya menunggu keputusan hasil Kongres PSSI pada 10 Juni mendatang terkait kuota pemain asing. Sebab PT Liga Indonesia Baru, LID, memutuskan adanya penambahan kuota pemain asing dari 6 menjadi 8, 8 pemain asing terdiri 6 asing bebas dan 2 asia, akan tetapi yang boleh bertanding di lapangan hanya 6 pemain saja, yang sudah deal itu ada pemain asing, katanya. Sekarang ini PSM Makassar baru dipastikan memiliki 1 pemain asing untuk musim 2024 hingga 2025, yakni Yuran Fernandes, pemain asal Tanjung Verde ini terikat kontrak hingga 2026 bersama Laskar Pinisi. Sedangkan nasib 5 pemain asing, Kenzo Nambu, Adilson Silva, Victor Mansarai, Zey Paolo dan Showa Pedro masih simpang siur. Manajemen PSM Makassar belum mengumumkan kelimanya bertahan atau hengkang. Di lain sisi, PSM Makassar diam-diam deal dengan pemain asing baru, tinggal tunggu hasil Kongres PSSI soal kuota. PSM Makassar rupanya bergerak diam-diam dalam merekrut pemain di bursa transfer musim 2024 hingga 2025. Manajemen PSM Makassar telah deal dengan sejumlah pemain, termasuk pemain asing, tim berjuluk Laskar Pinisi ini memang sedang membangun skuad untuk kembali bersaing di Liga 1. Pasalnya, mereka gagal mempertahankan gelar juara Liga 1. Bahkan, menyudahi musim 2023 hingga 2024 di peringkat 11 dengan 44. Ditambah lagi, Klub Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel, akan mewakili Indonesia di ajang ASEAN Club Championship, ACC, 2024 hingga 2025. Makanya, skuad kompetitif akan dibentuk. Media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim menyatakan, pihaknya telah bergerak mencari pemain diinginkan. Beberapa pemain dalam tahap negosiasi, bahkan sudah ada yang telah menemui kata sepakat. Namun, ia tak menyebut sosok pemain tersebut dan jumlah pemain telah deal dengan PSM Makassar. Untuk saat ini memang sudah ada yang fix dan ada juga beberapa yang masih tahap negosiasi. Kalau detailnya belum bisa saya sebut dulu, ungkapnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat, 7 Juni 2024, pria akrab di Sapa Sule ini menyebut. Dari pemain yang telah deal bergabung di PSM Makassar sudah ada pemain asing. Namun, pihaknya menunggu keputusan hasil Kongres PSSI pada 10 Juni mendatang terkait kuota pemain asing. Sebab, PT Liga Indonesia Baru, LIB, memutuskan adanya penambahan kuota pemain asing dari 6 menjadi 8. 8 pemain asing terdiri 6 asing bebas dan 2 asia. Akan tetapi yang boleh bertanding di lapangan hanya 6 pemain saja. Yang sudah deal itu ada pemain asing. Katanya, sekarang ini PSM Makassar baru dipastikan memiliki 1 pemain asing untuk musim 2024 hingga 2025, yakni Yuran Fernandes. Pemain asal Tanjung Verde ini terikat kontrak hingga 2026 bersama Laskar Pinisi, sedangkan nasib 5 pemain asing. Kenzo Nambu, Adilson Silva, Victor Mansarai, Zee Paolo dan Shoa Pedro masih simpang siur. Nah itu dia Sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.